Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Oke, sebelum kita memulai pembahasan seperti biasanya, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Kali ini aku bakalan ngobrol seru, pincang-pincang seru dan santai bareng anak-anak muda kaum milenial Dan kita akan ngebahas soal mendaki gunung, karena mereka ini adalah anak-anak yang hobinya mendaki gunung Dan mereka akan sharing beberapa tips buat kalian yang pengen mendaki gunung, khususnya buat para pemula Kita langsung aja ngobrol dengan mereka melalui sambungan zoom Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ramai ya, kita nggak ketemu ya Ya, lumayan lah Mbak Zaki, kamu apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Oke, kalau kamu Paula? Alhamdulillah, baik juga Mbak Salihin, halo Alhamdulillah, kabar baik juga Mbak Kabar baik, ya Oke, aku mau tanya satu-satu ya, ini karena langsung buat tiga, jadi harus bergantian ini ya Oke Mbak, siap Oke, kita langsung aja ya Ini kan di situasi pandemi ini kan pasti mempengaruhi aktivitas outdoor ya Pastinya Mbak Apalagi kalian bertiga ini kayaknya punya hobi yang suka keluar ya Bobinya itu keluar keliling gunung ke gunung gitu ya Bobinya kelihatan Ini namanya anak muda Mbak Anak muda Mbak Mbak refreshing Mbak Oke, jadi kita mau kalian Kita ngobrol-ngobrol seputar mendaki gunung di situasi pandemi Atau mendaki gunung di alam ya Di gunung dalam, kok kayaknya ribet banget ya Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya Oke, pertama aku mau tanya nih Kenapa sih kalian suka banget mendaki gunung? Atau nggak takut dah ya? Aku mau tanya pertama ke Paula dulu deh Iya Mbak Sebenarnya sih Kalau saya kan dulu waktu masih pemula itu Sedikit takut Karena kan Belum pernah gitu ke apa Naik ke gunung kan Habis itu Kenapa kok saya lebih kayak Suka gitu, hobi gitu Naik ke gunung Karena menurut saya itu Buat kita refreshing gitu kan Oke, kalau kamu Zaki Ini senior ini Kalau emang Kalau awal pemula itu Anak gunung Emang agak takut sih Mbak ya Tapi lama-kelamaan ya Karena udah terbiasa mungkin ya Udah tau Sikon Di dalam gunung sendiri ya Jadi ya Aman aja deh Jadi gunung itu udah kayak rumah keduanya Zaki ya Sekarang ya Udah kayak temannya Zaki Udah dua Bahkan joggingnya di gunung Kalau dia Oh ngeri Zaki nih Mbak Kalau kamu pun gimana-gimana? Kalau saya sendiri Mbak Kalau menurut saya Pertama kali sebagai kemarin Pemula untuk bisa dikatakan Mendaki gunung Memang itu Mbak Apa? Pertama takut Karena kan Kita tau sendiri Mbak Kalau gunung itu kan Tempatnya Makhluk gaib Terus sama hewan-hewan liar Nah Tapi karena Memang banyak temen yang ngajak saya Terus Ayo coba Sekali-kali jangan cuma ke pantai Coba Biar tahu suasananya alam Dari ketinggian Nah dari itu Mbak Saya kayak tertantang Oh ya yaudah Mending keluar dari zona nyaman Bisa dikatakan gitu Mbak Karena kan Gunung tau sendiri Mbak Kayak tanjakannya yang tinggi Biar macu adrenalin kita lah Bisa dibilang kayak gitu Mbak Oke Gitu Mbak Ini aku tebak Ini aku tebak ya Temen yang ngajakin kamu Si Zaki bukan? Iya Zaki Pastinya dia Mbak Terandalan Mbak Iya Aku juga terfantaminasi Sama Zaki Soalnya Oke Next Mbak TW Gimana sih seharusnya mendaki itu Apalagi untuk pemula ya Oke mungkin dari senior dulu Ini yang jawab Oke terima kasih Kalau buat pemula itu Yang pertama Mbak Yang harus dipersiapkan Yang utama itu kesehatan Oke Kesehatan Yang kedua mental Terus peralatan dan lain-lainnya itu Untuk kelengkapan Ketika mendaki di gunung Itu yang paling awal Untuk pemula Kalau kamu Salihin Kalau saya sih Gak terlalu jauh sama Jaki Cuma yang paling ditekankan Untuk pemula Mending Kesehatan secara fisik Dan Psikis dan mental Karena Ketika di gunung Suasananya Dengan Di Datar rendah itu Sangat berbeda Seperti cuaca Terus Pemula mental Tekanan psikis itu Sangat beda Mbak Jadi memang Kesehatan psikis Mental dan fisik Harus di benar-benar Kesiapkan Mbak Gitu Mbak Mungkin saya Juga sama sih Mbak Cuma saya mau menambahkan Sedikit saja Kalau untuk Pendaki Pemula itu Kalau bisa Harus sudah menyiapkan Obat pribadinya Karena kan Saat di gunung itu kan Cuacanya Ini Sedikit Apa Kayak dingin Gitu kan Nah Terkadang Juga Kalau misalnya Anda punya Riwayat Sesak nafas Itu kan juga Harus mempunyai Obat pribadi Oke Bener-bener Dan juga Kalian juga harus ingat ya Kalau di gunung itu Gak kayak di kampung Yang ada warung-warung Jadi harus nyiapin makanan juga Tentunya Juga kalian Yang siapnya Aku nih Gak cocok kayaknya di gunung Karena gak ada listrik disana Dan gak ada wifi Ada internet Wow Itu kan bener-bener Kalau udah di gunung Gak hanya capek Gak hanya Gak hanya Siap mental juga Siap kesehatan Tapi juga harus siap Tidak ada internet Dan siap untuk LDRan Gak menghubungi pasangan kalian Gitu ya Tapi bener-bener Tapi bener-bener ya Kalau kita menyatu dengan alam Kita bisa Apa ya namanya ya Bisa menikmati keindahan alam Begitu Bener Salah satu kelebihan Bener banget Ada yang meninggal di gunung Buta Ada yang meninggal di gunung buta Nah Padahal kan ini lagi momen pandemi ya Ini menurut kalian ini gimana nih Aman gak sih mendagi di situasi seperti ini Zaki Oke mbak Terima kasih Yang pertama Kalau di masa pandemi ini Sama aja sih pak Kayak seperti Hari-hari biasanya ya Cuman karena Gunung itu Kalau sekarang itu masih ditutup Jadi itu kan kelemahannya Di bulan pandemi ini Terus Kemarin itu Terjadi Hal yang tidak diinginkan Numbutkan Karena Ilegal Jadi dia Gunung itu Kan ditutup Dia ilegal jalan sendiri Berarti itu ilegal ya Mereka Pengunjung gelap ya mereka Iya Oke Kalau kamu Paula Kalau menurut aku Mendaki di Di kondisi seperti ini Itu Ya Gak bisa sih Soalnya kan dari pemerintahnya juga kan Kita diwajib Kita diharuskan untuk Saya Itu Apa Di rumah saja Jadi Kemungkinan juga Kan Apa Suasananya juga kan Penyakit ini Gimana gitu loh Banyak Apa Wabah penyakit Terus habis itu Ya gitu Ditakekan aja Kalau menurut saya Mendingan ditahan dulu ya Jangan mendaki Begitu ya Ya Kalau misalnya kita Mendaki Terus disana kita Banyak pikiran kan Lebih gak enak Lebih gak enak Lebih gak enak Mending dirima saja Ya bener banget Kalau kamu Salihin Gimana pendapat kamu Kalau menurut saya Kalau Mendaki di situasi Yang lagi Marek-mareknya COVID-19 ini Mending Keinginan kita Untuk Mendaki Ditunda dulu Selesaikan dulu Wabah ini Baru kalau Sudah memang Benar-benar Clear Bersih virusnya Baru kita bisa Mendaki Karena Kita sebagai Masyarakat yang baik Kita memang harus Apa namanya Memati peraturan Pemerintah Yang memang Benar-benar Yang intinya Efek positif Yang sangat Tinggi Karena Gimanapun Kalau kita memaksa Untuk Mendaki gunung Di situasi Pandemi ini Pertama kita Mengganggu Sirkulasi alam Karena Alam Ketika kemarin Saya mendaki Kesemeru Ada masanya itu Entah di bulan Berapa Tergantung dari Sistem gunungnya Itu memang Ada sirkulasi alam Atau bisa dikatakan Alam butuh Ketenangan Untuk dia Bisa Mereproduksi Kayak Faunanya Entah itu Tunggu-tungguannya Jadi Tunggu-tungguan ini Kita tunda dulu Biar Alamnya Memang benar-benar Fresh dan Bisa Baik kembali Aman untuk Mendaki Begitu ya Oke Benar banget Benar banget guys Jadi jangan Memaksakan Kehendak kalian Untuk segera Mendaki Karena Mungkin Momen ini Adalah Momen Untuk Alam Beristirahat Begitu ya Jadi kita Beri waktu Alam Untuk Jadi Lebih baik Kita stay at home Aja Kita gantian Dengan alam Yang Memberi waktu Alam Untuk Apa ya Namanya Memperbaiki Memperbaiki Oke Next Selanjutnya Kalian itu kan Udah Udah Mendaki Gunung Pastinya Gak cuma Satu dua Gunung Aja Nah Menurut kalian Gunung mana Yang bagus Dan aman Untuk Mendaki Pemula Barangkali nih Next Habis Pandemi ini Ada teman-teman Yang pengen Mendaki Gunung Nah itu Kalian bisa Ngasih saran Gunung mana Dulu nih Untuk Pemula Zaki Zaki Oke Kalau menurut saya Untuk Pemula itu Ke gunung Ijen Penyuwangi Pemula Iya Itu gak berbahaya Itu jalan Enggak Pak Karena jalannya itu Udah lebar Udah aman Samping-sampingnya itu Udah ditembak semua Jalannya udah aman Disana juga ada Pagar-pagarnya Sudah Kalau menurut aku Yang mudah itu Malah gunung bromo ya Itu naik Nah bromo Kalau dimaik sepeda Juga bisa Naik kuda Yang pertama ini Pokoknya Intinya Oke Ketinggiannya Tidak terlalu tinggi Oke Jadi gunung Ijen Itu ketinggiannya Tidak terlalu tinggi Oke Kalau kamu Paula Ya Kalau menurut aku Untuk pendaki Pemula itu Kalau bisa Kita harus mencari Ketinggian Yang Sekitaran Di atas Seribu aja Gitu kan Itu kan Mungkin tidak terlalu tinggi Gitu Buat pendaki Pemula Terus Menurut saya Untuk Gunung Bagi pemula Itu bisa di Panderman Atau gunung Kelot Di Kediri Kayak itu yang pemula Kalau butak itu Masih berat ya Kalau butak Sama panderman Itu beratan butak Yang pemula Wah Zaki Kamu ngajak aku ke butak Padahal aku pemula Loh Zaki Jadi anak-anak kan Awal-awal Daki Dibuta semua Jadi anak-anak itu Awal daki Dibuta semua Oke Kalau kamu Saipul Mana Saipul Gunung pilihanmu Untuk pemula Kalau Saran dari saya Mending Pilih yang Gak terlalu tinggi Sekitar seribu Sampai dua ribu MDPL Gitu aja Terus sama Apa namanya Juga Ngikutin Keuangan kita Karena kalau kita Memaksakan Semuanya kita di Malang Tapi kita Keuangannya gak terlalu besar Terus kita Memang Kalau pengennya Di Ijen Tapi Ijen kan memang murah Tapi ongkos perjalanan Dari semuanya Banyongi Malang Berapa itu juga Harus dipikirkan Kalau Oke Kalau menurut saya Kos itu harus dipikirkan Bener Kalau Mungkin Ijen Bisa Panderman Terus penanggungan Juga bisa Butak Kalau pengen agak Menanteng dikit Untuk pemula-pemula Aku berarti Ini bukan pemula Sudah Mendaki Di hujung buca ini Sudah pro Sudah pro Sudah pro Aku jadi ingat Waktu mendaki Sama kalian ya Di buta Mau nyampe Aku nangis-nangis Nangis dulu Tinggal dikit lho mbak Padahal sudah tinggal dikit Oke Kita next pertanyaan berikutnya Apasih sebenarnya manfaat Poin utama Atau manfaat utama Kita mendaki Menurut saya Manfaat pertamanya Pasti sehat mbak Karena kan Kita misalnya Berolahraga Seperti jalan Karena diunikan Kita harus jalan kaki Tidak ada kendaraan Di sana mbak Terus Yang kedua Menambah literasi teman Kita bisa ketemu Teman-teman Entah di Sesama Jawa Entah di luar Jawa Jadi kita Tidak hanya sekedar Sampai di situ Untuk kita bisa Menangkap HPnya Untuk Barangkali kita bisa Ketempat di luar Jawa Kita sudah punya teman Di sana Jadi itu Intinya mbak Kesehatan juga Sama Ketemu teman baru ya Ya teman baru mbak Oke Saulah Ya kalau menurut aku sih Amir sama Dengan soal di timba Ada beberapa itu Manfaat dari Itu Ini mbak Bisa buat kita tenang gitu Kalau misalnya habis kuas Terus kan kita habis Kita mikir gitu kan ya mbak Terus habis itu kita refreshi Terus Manfaat keduanya Kita tuh tahu Kita ada Itu Jumatnya Mesti Allah itu Bagus-bagus Jadi ya kita tahu Mengandangannya Siap Kalau jaki Oke mbak Kalau jaki Manfaat Menjaki gunung itu Yang pertama ya Sama Sama teman-teman Yang pertama Membuat tubuh kita sehat juga ya Karena ada aktivitas olahraga Di jalannya Yang kedua Yang paling pertama itu Kita menambah Relasi teman Relasi teman Siap kita Daki itu Pasti Kita mempunyai teman baru Pasti itu Yang ketiga Yang paling Buat ketahgisan kita Kita mempunyai ketenangan Di sana Jadi intinya Jika kita di gunung itu Kita bisa tenang Oke Jadi ya guys Manfaat Mendaki gunung itu Tidak hanya Selain Kita menikmati Keindahan alam Dan dekat dengan alam Kita juga akan Sepertama Kita akan tambah teman baru Mungkin juga keluarga baru ya Kadang ada loh ya Mau jodoh di gunung Iya Tidak ada Tapi yang penting Yang penting Bematarsan gitu ya Oh iya Terus yang kedua Juga manfaatnya Itu adalah Kesehatan kita Karena Orang yang bisa Mendaki gunung Pastinya mereka adalah Orang-orang yang Sehat Jasmani Dan rohaninya Begitu ya Karena gak mudah Serius deh Mendaki gunung itu Gak mudah banget Aku pribadi juga Mungkin Aku Kalau ke bromo Oke Buat aku ya Naik kuda Ya naik kuda Aku ke bromo Mungkin berkali-kali ya guys ya Tapi aku cuma naik kuda Atau cuma naik jeepnya doang Gak ke kawahnya gitu Soalnya capek Naik tangga mbak Gak gada Oke untuk yang terakhir nih Apa sih saran-saran kalian Untuk para pendaki pemula Paula dulu deh Untuk sarannya Mungkin lebih itu mbak Lebih tahu fisik mentalnya Dilihat dulu Dilihat dulu Dipikir-pikir dulu Gimana kuat atau tidaknya Terus memilih Memilih gunung yang tepat Untuk kesehatannya dulu Oke Soalnya ini Terus Oke lanjut paula Terus lanjut tuh mbak Arus Bawna Bener mempersiapkan diri Seperti Yang tadi Alat yang harus dibawa Oke Seperti itu dan juga Gimana ya Ya itu aja sih mbak Mempersiapkan perangatannya guys Jangan lupa ya Oke lanjut ke Solihin Kalau saya sendiri Pertama Kalau pengen Apa Kalau kita pengen Daki gunung Untuk pemula Kita cari informasi Gunung-gunung yang Gak terlalu tinggi dulu Terus juga Mencari teman Atau literasi Siapa yang Sudah Atau Bisa dikatakan Banyak pengalaman lah Buat daki gunung Kayak Jaki contohnya Poster andalan ini mbak Ya aku percaya banget ya Andalan banget Andalan itu mbak Terus sama Mencari informasi juga Di internet Kayak Perlengkapannya Apa aja Terus Perlengkapan Kayak Kebutuhan domestik Makan-makanan Sekiranya apa yang Aman Ketika dibawa di gunung Terus keamanannya juga Bagaimana Itu aja mbak Mungkin Oke Sip banget Oke Jaki terakhir nih Apa saran kamu Untuk teman-teman pendaki nih Kamu penutupnya nih Oke terima Terima kasih mbak Sama-sama Saran saya Saya Sama juga Saya menambah Yang belum Ketika Dia masih Pemur Dia Bawa Atau Porter Atau guide Untuk Memimpingnya Dia Selamat Pada jalanan Karena Banyak orang yang Apa ya Intinya Meninggal di gunung Itu Karena hal-hal Seperti itu Jalannya setiap Oh Dia Satar Di sana pun Dia berada Jadi Bagi pemula Kalau bisa Bawa teman yang sudah Pernah Setidaknya kita Sudah Ngetahui Alam di sana Oke Benar Yang kedua Terus peralatan Harus lengkap Terutama karena Kondisi Di lingkungan kita Biasanya Sama di Itu beda Sangat beda sekali Yang sering terjadi Itu Karena Kedinginan Itu Jadi kita harus Sangat banget Mempersiapkan Peralatan pribadi Kita sendiri Siap Yang ketiga Zaki Udah itu aja Untuk pemula Oke Kita harus Bawa teman Yang sudah Pernah berbagian di sana Atau porter Yang mau guide Yang mau membimbing dia Oke Ini Zaki Ini juga guide Loh Dia guide Profesional Guys Amin Amin Orter tahan Banting Orter tahan Banting Aku Aku Nge-recommend Zaki Karena aku Sudah pernah Nge-recommend Sama dia Dan dia Bener-bener Yang care Sama semua Teman-temannya Jadi Oke Awesome banget Makanya Aku I trust you Zaki Ada lagi Zaki Lain kali Kita Daki Kamu juga Solihin sama Paula Juga ini awesome Kalian berdua Keren Terima kasih pemula Bagus Kalian keren semuanya Oke Pak Pada intinya adalah Kalau kalian mendaki gunung Kalau kalian mendaki gunung Sayangilah gunung itu Sayangilah alam Maka alam Makanan cintai kalian Begitu bukan Iya Betul banget Masuk Pak Intinya gini Pak Ketika kita melindungi Pasti akan dilindungi Oke Sayangilah alam Maka Zaki akan mencintaimu Begitu Oh my god Sudah banyak korbannya Pak Jangan lupa Jangan lupa Boleh itu Pak Boleh itu Pak Oke semuanya Aku makasih banyak ya Makasih banyak Sama-sama Udah sharing-sharing Pengalaman kalian Mendaki gunung Dan tetap ya Karena ini masih Masa pandemi Keep healthy Sama stay at home Dan juga Jangan lupa Kalian tetap kuliah kan ini ya Bagus Kuliah online Sudah 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 selesai Sudah Sibur 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 Telah tiba Oke guys Siburan telah tiba See you ya Makasih Bye-bye Sama-sama Bye-bye Dan buat kalian semua yang pengen kolaborasi dengan aku Atau buat kalian yang punya unek-unek di kepalanya dan pengen di share di publish Kalian bisa email aku disini dan kita bisa kolaborasi Oke sebelum kita menutup aku mau mengumumkan siapa pemenang giveaway episode sebelumnya Nah ini dia komennya Dan buat kamu yang komen Yang komen ini Kamu bisa langsung email aku atau komen juga di postingan aku ini Karena aku akan mengirimkan pulsa sebesar 20 ribu buat kalian Buat kamu Dan jangan lupa selalu komen di setiap episodnya Karena aku selalu memberikan giveaway giveaway buat kalian Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa mengubah dunia It's time for speak up Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax